Sementara itu pemirsa puluhan lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Pasca kejadian puluhan korban terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka ludus terbakar. Kopalan api meluduskan puluhan lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di Jalan Subur, Pondok, Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu Malam. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke lapak-lapak lain yang berada di sebelahnya. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu lapak. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Meski demikian, puluhan korban kebakaran terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka ludus terbakar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.